Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ana alihi wa sohbihi wa manihtada biadjihi Ilahi yaumiddin amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube Yang dimuliakan oleh Allah Pertama mari kita bersama untuk bersyukur Atas nikmat-nikmatnya yang tiada terhingga Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tercurah Keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi Kepada saudara-saudaraku Tentang satu amalan yang berkaitan dengan masalah Salat edhuha Ada pun judulnya adalah Iringi dhuhamu dengan istighfar Nabi Adam A.S. ini Agar Allah buka pintu rezekimu Salat edhuha adalah Amalan para nabi, para solihin, para sidikin, dan para tawabin Dari beberapa sisi, baik sisi memohon Ampunan maupun sisi mencari ketentraman lahir dan batin Dalam hal solat edhuha ini Sangatlah banyak sekali manfaatnya Disamping itu Di antara sekian banyak manfaat Melaksanakan solat edhuha adalah Allah akan memberikan ridhoh dan melambangkan rizki kepada para pengamalnya Disini Ingin kami sampaikan Ada satu doa yang Kadang terlupakan Padahal doa ini adalah Istighfar yang luar biasa Ampuhnya Untuk memohon Ampunan atas dosa-dosa kita Dan Ada kalanya Bahwa doa Manusia Seorang hamba Itu terhalang sampai kepada Allah Karena banyaknya dosa-dosa kita Begitu pula ketika Nabi Adam tergoda oleh setan Beliau pun akhirnya sadar Dan Nabi Adam beserta Istrinya Siti Hawa Melakukan satu Amalan doa Untuk menghapus dosa-dosa yang sangat besar tersebut Maka Setelah selesai solat edhuha Ada baiknya Anda tidak melupakan doa dari Nabi Adam alaih salam Dan Siti Hawa alaih salam ini Untuk dibaca Sebagai Pelengkap doa-doa Anda Agar Allah Menurunkan rahmat Dan ridonya Serta Membukakan Pintu Rezeki Anda Lantas Seperti apakah doanya Dan bagaimana cara mengamalkannya Setelah Anda Selesai Solat berduha Kemudian Anda Membaca Istighfar Istighfar yang biasa Astagfirullahaladzim Yang paling pendek Kemudian Anda Membaca Doa Istighfar dari Nabi Adam ini Sebanyak Tiga kali minimal Anda Sampaikan Anda Ucapkan Lebih baik Kalau Anda bisa Mengamalkan Melafalkan Doa ini Sebanyak 21 kali Sebagai pelengkap Istighfar Yang sudah Anda Kerjakan Adapun doanya Adalah demikian Bismillahirrahmanirrahim Kami ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim Itulah Doa ampuh dari Nabi Adam Dan Siti Hawa Alayhi Salam Yang Dilafalkan Ketika Melakukan Suatu dosa besar Dan Ingin Bertopat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kami ulang Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Zulamna Angfusana Wa ilam Taghfirlana Wa tarhamna Lana Kunanna Minal Khosirin Adapun artinya Adalah sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Ya Tuhan kami Kami telah Menganiaya Diri kami Sendiri Dan Jika Engkau Tidak Mengampuni Kami Dan Memberi Rahmat Kepada Kami Nistaya Pastilah Kami Termasuk Orang Orang Yang Merugi Ucapkanlah Doa ini Dengan penuh Penghayatan Insya Allah Dengan Penghayatan Dengan Keikhlasan Kepada Allah Mengaku Segala Kesalahan Dan tidak Ingin Mengulang Kesalahan Kesalahan Yang dilakukan Insya Allah Allah akan Menerima Taubat kita Mengampuni Dosa-dosa kita Allah akan Membukakan Pintu Rahmat Dan Rezeki Untuk Anda Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mudah-mudahan Anda Termasuk Orang-orang Yang Disayang Oleh Allah Dan Selalu Dalam Rindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Ada Kekurangan Kehilapan Kami Mohon Maaf Yang Setelus-telusnya Akhirul Kalan Billahi Taufik Wal Hidayah Wal Inayah Wal Barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh